Halo guys kembali lagi di channel gue jadi di video kali ini aku bakal mereview Innova Zenex Q-Modelista TSS Tahun 2023 tapi sebelum video ini dimulai kita intro dulu Oke guys tadi sudah intro jadi sebelum video ini kita lanjut ya jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis oke kita mulai dari eksterior bagian depannya ya di sini lampunya kayaknya sudah LED ya sudah full LED kecuali lampu foglampnya ya ini lampu foglampnya belum LED terus di sini lampu setnya LED terus green-nya ini full black ya di bawahnya ini ada diskrum kita beranjak ke samping di sini velgnya kayak gini ya ada ini dua ton ya kayaknya ya output silver sama putih sama ini ya di silver ya kayaknya silver sama hitam ya di sini ada logo hybrid di sini ada lampu lampu ada lampu sini terus ada kamera 360 nah disini kita lanjut ya mode untuk eksterior bagian belakangnya ya di sini untuk eksterior bagian belakangnya lampunya ini belum 3D kayaknya ya kita coba cek nah ini lampunya belum 3D ternyata terus di sini lampu remnya udah LED terus untuk lampu mundur dan lampu scene-nya belum LED ya sayangnya sih begitu ya terus di sini ada logo Q dan setiapnya ini ada logo hybrid ya di sini ada kamera mundur nah disini nah disitu ada kamera mundur di sini ada wiper terus disini ada logo kijang terus dibawahnya ada logo Innova terus dibawahnya Zenyx keren banget ya guys ya nah disini ada sensor parking kita kita coba ke atas guys apakah ada sunroofnya mah ini ada panoramik sunroof ya ini panjang banget ya karena panoramik itu gede ya kalau panoramik itu besar kalau sunroof juang itu kecil eh biasa guys lupa aku pencet shift ya di sini ada Charfin antena Charfin kita lanjut untuk pengetesan handling dan akselerasi ya oke oke guys kita lanjut untuk nge-review suaranya dulu ya kita untuk suaranya dulu tes dulu ya kita ketikin semuanya ini untuk suara mobil suara klaksonnya kayak gini lagi suara klakson khas Innova ya kalau orang yang besar nih guys Nah itu suara mesinnya nah kayak gitu suara mesinnya terus suara Sen Nah dia ini ada transmisinya ini ada ada sequential dan ada CVT ya Nah di sini giginya ada ada 10 guys banyak banget terus kita review ininya fiturnya di sini ada air terus disini air disini ada terus kontrol terus disini ada saya ayatnya ya langsung kita tes 0100 ya oke wasi gigi giginya oke 123 Oke ini kenceng ya karena ini bensinnya dibantu oleh mesin hybridnya ya nah ini 100 100 120 130 guys kenceng banget guys ini mobil ini masih standar yang belum masih standar banget ya masih pabrikan ini belum buku oprak-oprak sama sekali nih 1180 Apakah top speednya bisa 200 guys top speednya adalah 195 ya ini untuk mobil yang belum di Open limiter kayak mungkin sudah lumayan lah ya Oke kita untuk pengetesan handling ya di kilo apa 100 km per jam ya kita cek handlingnya mana nih kok enggak nah nih handlingnya enak guys nggak terlalu ya limbung mobilnya cuman masih bisa dikendalikan nggak ngepot-ngepot lah ya mobilnya masih enak banget untuk di buat manuver nah ini manuvernya enak banget kan nah handlingnya enak banget itu nge-lag oke kita lanjut untuk tes tanjak dan tes of fruit Oke guys kita lanjut tes tanjak ya jadi kita ganti tes tanjaknya disini langsung aja kita coba nah ini dia wah ini dia nggak bisa guys yang ngegelincir ini guys kurang traksi karena dianya front wheel drive tapi sebenarnya apa sebenarnya seharusnya ya ini mobil itu from wheel drive itu bisa loh untuk lanjutnya seharusnya nah ini kita coba sekuensial apakah ada harapan dan di ternyata tidak ada harapan ya kita coba ini ya stop and go ya kita tapi ini ya ansang-ansang dulu oke ngeeng kita suka kertas ramnya juga ya nah ramnya ternyata ngelosor guys ya alarmnya ngeblong ini oke kita coba stop and go apakah bisa dia oke dan ternyata tidak bisa ya nancang-nancang nggak bisa soal stop and go Oke kita lanjut untuk off-road ya tes off-road oke guys kita untuk tes off-road nya langsung saja ya heng-eng-eng kita nggak akan off-road yang level 02 ya yang di seberang sana karena kayaknya ini mobil impossible ya kan untuk off-road disana ya kita ngebut-ngebut nanti takutnya ngelak ya kalau lama-lama nanti takutnya ngelak ya oke guys ngabut saja 60 km per jam masih libas disini kayaknya tanjakan kurang kuat ya nih ya kayak tadi ya kita tadi sudah emang ngetes apa tes tanjakan di kota kita langsung skip saja kita langsung mandi lumbur ya oke kita langsung mandi lumbur waduh nih kok sudah malam guys Oh iya ini disini adalah apa fitur terbaru dari sini itu ya ada hidupnya ya Oke kita coba pelan-pelan ya Apakah ini mobil bisa ini mobil FWD ya Oke apakah FWD itu tangguh untuk off-road ya waduh 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 oke masih bisa guys wih hampir saja nge-stuck guys Oke mantap Apakah bisa guys Wah bisa dong Wah bisa loh guys jadi ini membuktikan bahwa FWD itu bisa off-road guys ya jadi ya gitu lah ya Oke kita lanjut untuk kesimpulan Oke guys jadi untuk kesimpulannya Indy mobil ini tuh sosok untuk di kota-kota dan kalian kalau suka ngebut apa suka ngebut nih sosok banget untuk kalian ya dan untuk off-road ringan ini mobil enak dia tadi kita udah mandi lumbur mandi lumbur dan ternyata bisa ini mobil padahal ini mobil front wheel drive ya seharusnya ya kadangnya ada yang nyangkut nyangkut lah ya jadi ya sosok lah buat kalian yang suka ngebut 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 nanti kota ini sosok lah untuk kalian aku kasih rating ini mobil 0 dari 10 aku kasih nilai 9 dari 10 lah karena ini mobil bagus mobilnya lampunya ada full 3D ya kan udah lampunya full LED ya kan belakangnya dan modelnya tuh keren gitu guys nah oke sekian untuk video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe dan bye bye